Komersi semakin mendekati waktu pendaftaran Capres-Copres, Kualisi Indonesia Maju belum menentukan siapa yang akan mendampingi Prabowo Subianto menjadi calon wakil presiden. Kualisi Indonesia Maju setidaknya telah mengantongi empat nama, namun belum bisa mengumumkan siapa yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan calon pasangan untuk Prabowo Subianto akan diumumkan setelah Kualisi Indonesia Maju melakukan musyawarah antar Ketua Umum Partai Politik. Ia menambahkan tidak menutup kemungkinan deklarasi Capres dan pendaftaran ke KPU dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberikan sinyal bahwa sosok yang akan mendampingi Ganjar di Pilpres 2024 akan segera diumumkan. Nama Menko Polokam Mahfud MD kian menguat untuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sepertinya menanggapi santai soal kencangnya isu Gibran Raka Buming Raka akan digawet Prabowo menjadi cawapresnya pasca adanya putusan MK. Mega bahkan tak terpancing untuk buru-buru mengumumkan siapa kandidat pendamping Ganjar Pranowo. Saya sudah menerima masukan dari seluruh pihak, tapi tetap bersabarlah karena ibu kalian beri hak prerogatif, artinya ibu yang menentukan. Oleh sebab itu maka sabar aja, tunggu dari mulut saya nanti akan datang siapa pasangannya Pak Ganjar. Ya masa ibu salah pilih? Enggak lah. Dari tiga nama yang mencuat, yakni Sandiaga Uno, Kofifa Indar Parawansa, dan Mahfud MD, nama terakhir disebut-sebut sebagai kandidat terkuat. Namun Mahfud Enggan berspekulasi lebih jauh. Enggak, kita tidak pernah bicara cawapres lah, bukan area saya untuk bicara cawapres. Jadi kita tidak pernah bicara yang begitu-begitu. Biar itu serahkan kepada proses, kepada para pemimpin kita, pimpinan parpol yang mengambil keputusan saya, tidak pernah bicara itu. PDI Perjuangan akan mengumumkan bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Gajar Pranowo dalam Pilpres 2024 pada hari ini. Usai bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kemarin, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan, Keputusan pengumuman ini diambil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, usai mengumpulkan elit partai. Ibu Megawati Soekarno Putri yang menugaskan DPPT Perjuangan untuk berkoordinasi dengan tim pemenangan nasional ganjar presiden, sehingga besok pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 pada jam 10 tepat akan diumumkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Jadi inisialnya Indonesia Raya, jadi untuk Indonesia Raya, untuk rakyat Indonesia, untuk kemajuan kita bersama. Tim Liputan, Metro TV Pemirsa PDI Perjuangan akan mengumumkan nama cowok presiden pendamping Ganjar Pranowo pukul 10 pagi ini. Kita bergabung dengan Soza Hutapia dari kantor DPPPDI Perjuangan. Soza, siapa saja yang tampak hadir dalam rencana pengumuman nama cowok presiden Ganjar? Dan apakah sudah bisa dipastikan sosok berinisial M adalah nama Mahfud MD? Soza? Selamat pagi, Eva dan juga Pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari kantor DPPPDIP, yaitu yang berada di kawasan Meten, Jangan Tepusan. Bisa Anda lihat, Eva dan juga Pemirsa di belakang saya, ini merupakan situasi terkini dari depan kantor DPPPDIP, karena memang benar, pada hari ini dijadwalkan akan segera diumumkan nama calon pendamping Ganjar Pranowo untuk kontestasi Pilpres 2024. Pengumuman mengenai nama yang akan diusung ini memang sudah sempat beredar. Ada sejumlah nama yang kami himpun, diantaranya sempat keluar. Nama Sandiaga Uno, kemudian Kofi Fahindar Parawansa. Namun pada akhirnya, hingga saat ini hanya mengerucut ke satu nama, yaitu Mahfud MD. Nah, tetapi Eva dan juga Pemirsa perlu kita ketahui bersama, sebenarnya terkait dengan nama Mahfud MD ini sampai dengan detik ini belum pernah dibunyikan oleh jajaran pengurus dari DPPPDIP sendiri. Tetapi kode ataupun sinyal ini sudah terlihat dari Koalisi Penduk Ganjar Pranowo, di mana ini paling banyak ditujukan oleh tim Ganjar Pranowo sendiri dan juga dari partai, pengurus partai DPPP3. Nah, saat ini kami terus menanti kedatangan tamu-tamu undangan yang hadir di lokasi ini. Tadi sekitar 20 menit lalu sudah tiba langsung di lokasi ini Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekar Putri, didampingi oleh putranya, Pranada Prabowo. Kemudian di dalam sudah ada menunggu juga sekjen dan juga pengurus partai lainnya. Saat ini ada mobil yang baru saja tiba di depan lobi DPPPDIP. Kami belum tahu memang siapa yang akan hadir, tapi jika melihat bagaimana situasi di lobi memang sosok yang dinantikan untuk hadir di lokasi ini sepertinya cukup penting karena yang menunggu adalah pimpinan teras dari DPPPDIP dan juga dari beberapa partai lainnya. Dan baru saja terkonfirmasi, Eva dan juga pemirsa yang baru saja tiba adalah Ketua Tim Pemenangan Nasional yaitu Arsyad Rashid. Selain untuk menunggu siapa sebenarnya nama yang akan mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, memang sejatinya pada hari ini ada agenda untuk dilakukan pemanggilan ataupun pertemuan antara sekjen Hasto Kristianto bersama dengan Gibran Raka Buming Raka yang merupakan wali kota Solo, sekaligus kader PDIP dan juga putra sulung dari Presiden Joko Widodo. Tetapi tadi saat tiba di lokasi ini, Hasto berkata bahwa untuk agenda pertemuan bersama dengan Gibran Raka Buming Raka, ditunda alias tidak dilakukan di hari ini. Dikarenakan hari ini agenda utama yang dilakukan oleh PDIP adalah pengumuman nama bakal calon pendamping Ganjar Pranowo dan nanti malam, jam 7 malam akan dilanjutkan dengan deklarasi bersama dengan para milenial. Untuk agenda pertemuan bersama dengan Gibran nantinya akan dilakukan bersama Arsyad Rashid dan didampingi langsung oleh sekjen Hasto Kristianto. Tetapi mengenai kapan tanggalnya, kapan waktunya, ini yang masih dirahasiakan dan kami akan terus mencoba mencari tahu seperti apa rencana pertemuan ini akan dilakukan. Tetapi memang dari sekjen Hasto Kristianto tidak pernah mengatakan bahwa pertemuan dengan Gibran ini akan membicarakan terkait dengan putusan MK ataupun terkait dengan nama Gibran yang terseok dalam pusaran polemik putusan MK. Ia mengatakan ini merupakan komunikasi rutin yang dilakukan antara kader parpol dan juga konsultasi-konsultasi politik. Dan mengenai nama Mahfud MD sendiri sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda mengenai apakah ada nama lain selain inisial M tersebut tetapi kami akan terus menanti kedatangan dari tamu-tamu penting yang diprediksi akan hadir pada hari ini di lokasi DPP-PDIP. Untuk kita ketahui bersama Eva selain ada nama Mahfud MD ada juga nama-nama calon wakil presiden yang sempat menjadi kandidat kuat untuk mendampingi Ganjar. Baru saja tiba salah satunya yaitu Andika Pekasa. Tetapi memang terkait dengan pertimbangan mengapa Mahfud MD yang menjadi calon kuat tentu saja kita tidak bisa melupakan mengenai pertarungan di Pulau Jawa dimana jika kita melihat sejarah dalam Pilpres dua kali sebelumnya 2014-2019 jika kontestan atau pasangan ini bisa merebut suara setidaknya dua provinsi dari tiga provinsi di Pulau Jawa maka sudah dipastikan dia akan mempunyai kans kuat untuk dapat memenangkan Pilpres tersebut. Nah oleh karena itu nama-nama Mahfud MD juga disebut sebagai salah satu nama yang kuat karena Mahfud MD sendiri kita ketahui memiliki basis suara yang cukup kuat di Jawa Timur Jawa Timur juga merupakan kantong suara yang paling besar dalam kontestasi Pilpres dan selain itu Mahfud MD juga memiliki akar yang kuat tidak hanya di Jawa Timur tetapi juga kepada basis pemilih Islam yaitu NU. Selain itu Mahfud MD juga dinilai mempunyai track record yang cukup baik dan dia memiliki pengalaman yang pernah duduk di berbagai jabatan di adjudikatif, di legislatif dan juga di eksekutif. Tetapi sampai dengan cat ini kami masih mengkonfirmasi dan juga menunggu terkait dengan kedatangan Mahfud MD karena sampai dengan kami menunggu belum ada memang nama Mahfud MD keluar dari mulut pimpinan teras DPP-PDIP yang mereka mengatakan nama tersebut akan disampaikan langsung oleh pihak ketua umum yaitu langsung akan disampaikan oleh Megawati Soekarno. Untuk sementara demikian yang bisa saya sampaikan kembali ke Anda Eva di studio. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang